selamat menikmati melakukan gerakan tenangan circle ataupun memutar ke belakang dan gerakan tenang lurus ke depan atas permintaan teman-teman agar dibuatkan padahal di pipis belum sebanyak sudah membuat konten dengan tutorial tentang melingkar ataupun ini untuk kali ini kita kembali saja dan terima kasih atas teman-teman permintaan dan dengan kernah nati saya sampaikan ini hanyalah berbagi saja ketika kita berada di depan samsa yang pertama-tama kita lakukan adalah jarak samsa jadi jarak samsa dengan posisi kita berdiri dan selanjutnya baru kita melakukan satu sikap ataupun permulaan langkah awal ketika akan mendekati darah depan samsa nah karena hari ini adalah tutorialnya melakukan tenangan circle ke belakang yang penting diperhatikan pakamnya adalah gerakan jangkar jadi kaki yang di bawah itu sangat penting sekali untuk melakukan arah sampai dimana posisi setelah kita melakukan putaran ke arah belakang kaki kiri nah ketika kita menggunakan gerakan nanti pada dengan rendangan kanan jadi tentu kaki kiri akan berkumpu ke tanah ini posisinya benar-benar harus tepat di saat melakukan gerakan memutar balik dan menuju ke arah depan agar tidak terjadi halangan kaki kanan di saat meluruskan kaki ke depan nah sikap seperti ini setelah di datur jarak kita bisa lakukan dari arah awal dengan menaruh tangan di depan hal satu di dulurkan ke depan hal satu ada di posisi dada dan ataupun selanjutnya kita bisa pakai variasi jadi jarak kaki dengan ini tetap dilakukan satu jarak agar di saat memutar tersebut menjadi gerakan yang enak kita bawakan ujung kaki nah setelah kita langkah ini saya langsung aja ke langkah memutar seperti ini masih dalam posisi salah di saat akan melakukan eksekusi tenangan kanan ke depan arahnya terkadang tidak akan lurus karena posisi yang masih di belakang ini kurang tepat karena masih ada halangan daripada kaki kiri memutarnya kurang melebihi jadi lebih ini perhatikan kaki kirinya yang tadi agak lurus ke depan calang adalah agak serong nah sehingga kalau dilakukan putaran nanti ke arah belakang kaki kanan benar-benar akan menjadi kebebas artinya tidak terhalang oleh gerakan ataupun posisi kaki kiri terutama tapak di saat kita akan melakukan eksekusi lurus ini sangat-sangat perlu diperhatikan untuk tenangan melingkar ke belakang saya ulang lagi dengan posisi kaki sekarang jadi jarak kaki kiri dengan posisi samsak tersebut benar-benar menjadi ukuran mungkin kalau kita tepat menaruh putaran kaki kiri di bawah gerakan kaki kanan tinggal kita melakukan lurus saja nah karena ini gerakan samsaknya adalah berayun artinya setelah dilakukan tenangan ke depan dia akan kembali menuju ke arah posisi kita berada di awal maka itu diperlukan suatu lentingan gerakan lutut ketika sudah akan menekan darah samsak nah ini posisinya salah teman-teman jadi apa yang saya sampaikan tadi di saat menaruh kaki tapak kaki kiri putarannya tidak terlalu ke belakang sehingga kebebasan kaki kanan yang akan mengesokusi ke depan itu terhalang terjadilah sasarannya otomatis akan tidak sepenuhnya kaki kanan tersebut menjadi gerakan yang bebas dan setelah itu lakukan secara perlahan-lahan dulu dan selanjutnya terus dilakukan pelatihan secara pelan-pelan dengan cara melingkar ini diperlukan memang timing ke datang samsak karena kita menggunakan samsak berayun apa yang saya sampaikan tadi ketika di tenang dia akan datang lagi dan sekarang saya tamakan lagi dengan periasi yang lain yaitu menggunakan tenangan lurus ke depan dan sekarang saya gunakan dengan tenangan kaki kiri dan kita secara perlahan-lahan jadi ada tekniknya ada dua satu melangkakan kaki kanan ke belakang menjadi pancar dan selanjutnya mengesokusi dengan kaki kiri kedua juga ada teknik untuk tenangan menggantikan menjadi posisi kaki kita akan gantikan dengan jangkar kanan karena yang melakukan tenangan ke daerah badan samsak itu adalah kaki kiri otomatis kaki kanan yang akan menjadi tumbuhan dan disini dapat diperhatikan juga kaki kanan yang melaju ke depan atau melangkah ke depan setelah kaki kiri kita angkat yang tidak setinggi lutut tentu pancar depan kaki kanan yang disebut adalah harus lurus ke bawah tapi yang tidak boleh bengkok sehingga itu akan mempengaruhi yang kedua sekarang kita gunakan dengan gerakan kaki kanan maaf teman-teman saya membelakang dari daerah ini dari kaki kiri kita taruh ke belakang selanjutnya kembali lagi angkat kaki kanan paling tidak sejajar dengan lutut ataupun tergantung dari keperluan kita untuk melakukan lenting ke daerah badan samsak ataupun ke depan secara lurus dan tentu pola seperti ini mesti dilakukan sebar kali-kali dengan tidak menggunakan tenaga full dahulu karena kita masih mencari artinya ketepatan daripada langkah kaki menuju ke daerah badan samsak terus dan teruslah kita bisa lakukan secara perlahan-lahan nah teman-teman untuk konten seperti ini sepertinya kita lebih mengacu juga ke keluarga di usia lanjut dengan menggunakan meda samsak seperti saya sekarang sudah 62 tahun masih senang menggunakan meda samsak dan dengan sadar tentunya tenaga gerakannya akan sangat berkurang kalau kita bandingkan di saat-saat muda tentu masih enerjik masih tenaga agak besar ataupun juga dengan bodi yang masih agak kekarna secara proses tentu di hari semakin bertambah kita akan berkurang nah ini merupakan kerakan ataupun tenaga lurus yang saya sangat suka dari tujuan sampai sekarang dan teman-teman ini berkali-kali juga saya post di channel youtube ini sudah sangat seterhana jangan kaget betulah ketika melihat saya melakukan tenaga lurus ke depan sampai terjatuh karena posisi gantungan yang saya ini perhatikan di tangan saya jadi posisi kiri itu merupakan gantungan dan di saat melakukan tenaga lurus ke depan terutama adalah eksekusinya agak ke arah atas sehingga ditambah dengan lentengan daripada lutut ini merupakan kuncinya lentengan lutut ketika samsa sudah lata kita dorong dengan lentengan pada lutut tersebut nah itulah yang membuat samsa sampai dia lepas dari porosnya dan sebagai motivasi saja begitu teman-teman kurang lebih di belakang ini kembali saya akan coba untuk mengisi waktu lagi bergerak ke darah bedan samsa dengan menggunakan speed artinya dengan langkah-langkah yang energi kebegitulah teman-teman kita bisa di usia lanjut ini bergerak seperti ini jadi melangkahkan kaki dengan sedikit lari-lari kalau kita akan menggunakan eksekusi kaki kanan tentunya kaki kiri menerbakan langkah ataupun kumando untuk melangkah ke depan dan variasi penggunaan samsa kita bisa santai seperti apa yang saya sampaikan ini selesai sekali lakukan dengan gerakan pancing dengan kaki kanan hanya dilakukan putaran seperti apa yang saya sampaikan di tutorial di depan tadi penggunaan muda samsa di usia lanjut ataupun usia muda apalagi bagi yang pemula pertama yang perlu diperhatikan di depan samsa tidak boleh emosi jadi kita santai saja gerakannya tersebut sekarang ini juga tentu gerakannya itu adalah gerakan salah tidak masalah tidak masalah gerakannya tepat ataupun tidak tepat karena ya pola kita masih dalam hal pelatihan kita masih juga apa yang kita gunakan sebagai samsa medianya suatu teknik tetap pencara saja semoga lah teman-teman ada motivasinya dan atas permintaan untuk dibuatkan tutorialnya juga semoga ada manfaatnya kita bisa juga melakukan seperti tarian di depan gerak-gerakan dengan kelincahan lalu untuk mendapatkan gerakan masing-masing malu pencuar kita makan dengan tenaga terima kasih terima kasih semoga ada manfaatnya salam share share sekeluarga sampai berjumpa di channel youtube saya yang sangat suka anak untuk kali ini saya berbagi hanya melakukan gerakan ke daerah saat termasuk dilakukan arahan lagi ke daerah pedansai ketika benar menurut pengalaman saya sukai dari usia pujang sampai seusia 61